Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Karangsaro maupun simpatisan dari GKI Karangsaro kembali kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu pada hari ini tema yang diangkat adalah Rahasia dan ayat firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 33 sebelum kita membaca mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah kau berikan bagi kami saat ini kami akan membaca apa yang menjadi kehendakmu supaya kami lebih mengerti apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami sehingga kami boleh terus bertumbuh mengenal Engkau mengenal firmanmu dan kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami semua supaya kami beroleh pengertian terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami Amin Pembacaan Firman Tuhan pada hari ini 8 Juni 2023 diambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 33 yang berbunyi Amsal, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti Amsal dan Ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyianyakan ajaran ibumu sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu Hai anakku jikalau orang berdosa hendak membucuk engkau janganlah engkau menurut jikalau mereka berkata marilah ikut kami biarlah kita menghadang darah biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka tahanlah kakimu daripada jalan mereka karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya hikmat berseru nyaring di jalan-jalan di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya berapa lama lagi hei orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan berpalinglah kamu kepada teguranku sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku bahkan kamu mengabekan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku maka aku juga akan menertawakan celakamu aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan ku jawab mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya tetapi siapa mendengarkan aku dia akan tinggal dengan aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka demikian firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara saudara segera setelah kata-kata tersebut di ucapkannya ya baru sadar orang-orang berbalik dan memandangnya teman-temannya mulai menahan tawa guru yang sedang mengajar berdiri dengan tenang seorang anak bernama Rich baru saja melakukan sesuatu yang pernah dialami oleh kebanyakan dari kita mungkin yang mengangkat tangannya dan menanyakan sebuah pertanyaan yang bodoh kepada guru guru-guru seringkali berkata tidak ada pertanyaan yang bodoh namun anak itu Rich sadar bahwa ia baru saja membuktikan hal yang sebaliknya karena tidak ada seorang pun yang ingin terlihat bodoh banyak orang menjadi takut untuk bertanya mereka tidak mau terlihat bodoh namun bagaimanakah cara anda belajar bukankah dari kesalahan atau pengalaman itu bukankah kita memperoleh pengetahuan melalui bertanya apabila kita tidak pernah bertanya kita akan membatasi potensi kita untuk terus belajar saudara siapakah orang-orang yang anda anggap bijak apakah mereka mau mendengarkan anda memperhatikan anda apakah peran Tuhan dalam hidup mereka lalu apa yang memotivasi mereka untuk bersikap seperti diri mereka sekarang ini siapakah orang-orang yang telah mengajarkan kepada anda tentang hal-hal yang benar hal-hal yang dapat anda percaya hal-hal yang telah menolong anda berkembang dalam hubungan apa yang bisa anda tanyakan untuk mempelajari sebagian dari hikmat mereka kiranya Tuhan menolong kita amin mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih karena engkau mengizinkan kami untuk melakukan kesalahan terima kasih karena Tuhan juga telah mengajar kami melalui kesalahan-kesalahan yang kami alami baik itu juga dari kesalahan orang lain dan kami juga bersyukur boleh belajar dari firman Tuhan tolonglah setiap kami ya Tuhan untuk rindu belajar dari firman Tuhan dari orang-orang yang berhikmat dan juga dari pengalaman-pengalaman kami pribadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati